Kepolisian daerah Aceh, Rabu 11 Oktober memusnahkan sebanyak 112 kg sabu jaringan internasional. Barang bukti narkotika tersebut berasal dari hasil pengungkapan kasus sejak Juli 2023 lalu. Kapolda Aceh, Irjen Ahmad Kartiko menegaskan, akan terus memerangi peredaran narkotika di Aceh, yakni dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait, untuk ikut mengawasi serta memperketat penjagaan di wilayah pesisir yang kerap digunakan sebagai pintu masuk narkotika ke Aceh. Bahkan pihaknya tidak segan-segan menindak anggota yang terlibat dalam peredaran barang haram tersebut. Dan saya tidak mau barang bukti itu disita, disimpan lama-lama oleh kita, nanti menimbulkan kerawanan, kerawan penyimpangan. Ini adalah hasil penangkapan sepanjang tahun 2023 ini sebagian, karena tadi sebelumnya sudah ada 100 berapa, 30 sekian ya, dan ini 112. Ini jaringan internasional ya Pak? Internasional, karena maksudnya barang kan dari luar. Ini adalah kejahatan transnasional. Dalam kasus tersebut, Polda Aceh juga meringkus lima orang tersangka. Kelimanya berperan sebagai pemilik sabu hingga kurir. Para tersangka terancam dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, Mewartakan.